oke selanjutnya kita akan tambahkan background pertama kali seperti ini kita akan buat untuk background nya menjadi 8 detik saja atau 6 detik kemudian kita akan tambahkan teks kita tarik sepanjang dari background kemudian kita akan ketikan strip oke apabila sudah kita turun ke bawah untuk karakernya kita menjadi min 3 kemudian untuk uniform scalenya kita matikan ukurannya kita perbesar kita ubah seperti ini oke apabila sudah kita akan tambahkan efek glow kalau ke bawah naikkan untuk intensity nya atau range nya juga oke setelah itu kita akan ubah dari teks ini menjadi compound clip setelah berubah kita akan pergi ke mesh pada mesh kita pilih horizontal kemudian kita akan berikan keyframe tapi sebelum itu kita akan naikkan feedernya seperti ini biar terlihat lebih halus kita mulai dari paling luar seperti ini dan kita nyalakan add keyframe kemudian pada posisi di titik kelima kita akan naikkan ke paling akhir oke apabila sudah kita akan tambahkan selanjutnya masih pada teks kemudian kita akan tambahkan disini kurang di bagian sini bisa kalian perkirakan saja kita tarik sampai akhir kita ketikan titik kemudian kita tambahkan efek glow oke apabila sudah kita akan copy kan tapi sebelum itu kita akan berikan berikan dulu animation yaitu fade in kita ubah menjadi 0,2 detik saja kemudian kita copy kan juga ke atas oke setelah selesai kita akan tambahkan juga masih di teks kita akan posisikan disini kemudian kita akan tarik sepanjang dari timeline kita ketikan wake up kemudian kita ubah fontnya kemudian kita berikan efek glow selanjutnya kita akan copy selanjutnya kita akan berikan efek fade in juga ubah menjadi 0,2 selamjutnya kita akan mengeluarkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati